Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Oke teman-teman, gue pengen ngebahas soal sultan-sultan lagi ya Sultan-sultan dan sultan-sultan yang selalu membuang-buang uang Oke, itu terserah mereka lah ya Jadi sultan-sultan yang ada gue pengen review saat ini teman-teman Gue tuh udah ngebagi 50 server, jadi ntar gue bakal bikin 3 konten Hari ini, besok sama Lusa, gue bakal bikin 1-50, 51-100 Dan 100 sampai ke server yang terbaru nanti deh Nah, gue disini kepengen ngeliatin sultan yang ada di 50 server itu Tapi gue peringkatin jadi 5 besar doang ya teman-teman Jadi yang gue bakal review disini adalah 5 server aja biar gak kebanyakan Nah, jadi sultan ini gue ngitungnya itu dari peringkat 1 sampai 3 Itu gue total jumlah CP-nya, nah terus habis itu gue compare dari sama 50 server lainnya Nah, disini yang gue dapatkan itu ada 5 server yang 2 server ke Itu bedanya tipis-tipis banget ya asli Tapi yang paling signifikan itu emang ada di peringkat 1 sama peringkat 2 lah ya Peringkat 1, 2 sama 3 lah itu biasanya signifikan banget Tapi yang server 51 sampai 100 gue belum liat sama sekali Itu bakal gue review besok Nah, sekarang yang paling GG Peringkat 5 dari bawah, eh peringkat 5 paling atas itu Sultannya itu adanya itu di server 7 ya teman-teman Untuk peringkat 5, di server 7 ini teman-teman Ini adalah peringkat 5 ya Peringkat 5 server 7 Peringkat 5 ada di server 7 Ini 3 orang yang ada gue jumlahin totalnya Yang GG-GG-nya itu ternyata ada di 1 guild Wah, di 1 sampai 5 itu semuanya 1 guild ya Dan yang peringkat 1 ada Linev Dengan CP 907.000 Versus ada dengan CP 707.000 Rainin dengan CP 700.000 doang 700.000 gak doang ya 700.000 dan yang gue liat disini Emang ini, 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 ini Sultan-sultan ini pada Punya CP gede-gede banget ya teman-teman Kalau kita liat flower fairy-nya Ini yang punya adalah Linev dan Linden Linden yang mana yang punya Linden Linden gak ada ya Gak ada disini Flower fairy-nya itu Yang punya hampir 2 biji itu Si Linev ini sih teman-teman Langsung kita coba liat aja Karakter si Linev ini Karakter Linev CP-nya seperti ini Dan batu yang ininya Karena yang kuning-kuning udah banyak Dia tipe striker Baru banget ya Flower fairy-nya Lakoris di atas Sama ini Flower fairy bug ini Ngehe Bukan bug Emang demikian gede banget nih Gege Linev Dan untuk yang peringkat duanya Si Versace Ini tuh dia tuh Pakainya Status karakteristik Seperti ini Dan wow Banyak juga di batu kuningnya Oke ada banyak batu kuningnya Dan flower fairy-nya Dia pake Lakoris-nya Nggak berwarna ya Dan twin lotus-nya Ya warna masih warna merah Masih belum yang rainbow Oke Yang peringkat tiganya Ada si Rainey Untuk server 7 CP-nya satu Yang peringkat 2 sama 3 Itu mirip-mirip Temen-temen Ekberudar rainbow Semuanya disini Dan darahnya hampir 2 juta Oh jauh Ini lebih galak aja Stun terus Sajit orang Sama dia tuh Dan untuk status Forward fairy-nya Dia Lakoris-nya itu Masih yang Ungu-ungu ya Masih ungu ya Oke Masih ungu disini Gege Ya jadi kayak gitu temen-temen Untuk di server 7 Nggak usah terlalu lama lah ya CP totalnya 900 ribu Emang rata-rata Yang gue review disini Semua top CP ranking 1-nya itu Ada di Angka 900 ribu Yang pertamanya Nah peringkat 2 Peringkat 3-nya Itu cuma mengikutin Yang di atasnya Dan Ya oke Ini yang gue dapetin Langsung gue pergi Untuk peringkat CP Yang berikutnya temen-temen Untuk di Ranking 4 Nah untuk peringkat 4 Dari 1 sampai 50 Itu justru Adanya itu Di server 50 Temen-temen Gila Ada di server 50 ya Server 50 Ya server 50 Dia punya top CP Dari guild Garuda Wih 1, 2, 3 Semuanya orang Garuda Semua Total CP-nya itu Yang ranking 1 itu Ada 900 ribu Temen-temen Dan peringkat Dan ranking 2 aja Itu ada Hongpong 798 ribu Hampir 800 ribu Dikit lagi Gojol 1 Ada 723 ribu Gojol 1 Gigi ya Gojol 1 Oke langsung kita coba cek Untuk si Laventine ini temen-temen Dia dari Garuda CPS gini Udah pada rainbow Semuanya Dan ini Wow Dia unlucky Karena status Ininya biasa aja Dan ini juga Tapi Sekarang server 50 Gue gak tau deh Gue gak bisa Ngomentarin banyak Tentang reliknya Tapi yang jelas disini Agak sedikit Kasian Dan dengan CPS 900 ribu Udah ketebak ya Ini sultan Beneran Rainbow Semua Ajrit Iya kan Bener kan Ini dia gak hoki CPS 900 ribu Ini biasa aja Ini juga biasa aja Berarti faktor yang paling gede berikutnya Nah ini dia Ini sultan Beneran nih temen-temen Oke next Untuk peringkat 2 nya Hongpong Hengpong Anjrit Hengpong namanya Statusnya seperti ini Rajin dia Dan untuk Oh sama Unlucky ya Sama kurang beruntung juga Dan fairy flower nya Dia tuh ya oke Standar sultan lah ya Sultan yang Sultan yang Sultan yang standar gak Ini apa namanya Sultan yang setara bangsyu lah ya Tapi bangsyu Ya gak tau deh Gue gak bisa banding-bandingin Yang jelas Dia ya sultan adalah sultan Ini GG sih Yang jelas CP 700 ribu aja Itu bisa ngabisin 30 20-30 juta lah Nih Statusnya Fairy follower nya Seperti ini Yang peringkat 2 Dan untuk peringkat 3 nya Ada sih Gojo 1 Juga Cowok semuanya Gojo 1 Level 142 Oke Disininya dia pake Wig Dizzy Resist Dizzy Dan Oke Ini udah perembu semuanya Ini paling rajin Orang paling galak Di legion Di legion Sepertinya Dan ininya Ya oke Dia gak punya Twin lotus nya Masih Legend plus Legend plus Atau ya legend plus Kayaknya Kalau kayak gini Gue lupa deh Atau apalah pokoknya Nah lakoris nya Masih pinggi-pinggi Dan ada 2 biji disini Yang rainbow-rainbow Nih temen-temen Si balun Sama Sama dia nih Ya inilah Untuk server 50 nih temen-temen Server 50 CP nya 900 ribu Disini apa Hampir 800 ribu 700 ribu Galak Galak Oke next Langsung kita pergi ke server berikutnya Di peringkat 3 Yang gue bikin Itu adalah di server 26 Wow Gue sebenernya agak kaget ya Server 26 Server 26 ini ya temen-temen Server 26 ini Kalau dari reviewan gue Dia tuh selalu jadi Peringkat 1 Top CP yang ada Di semua server kan Si fish adalah peringkat 1 Dan biasanya nomor 2 nya Sinru Kalau gak Sinru nomor 1 Fish nomor 2 Selalu ganti-gantian kayak gitu Nah sekarang disini Fish justru masuk Peringkatnya itu Justru malah peringkat 3 kan Kenapa gue bilang gue taruh Di peringkat 3 Soalnya CP yang Top CP yang ada di Bawah-bawahnya itu Justru Masuknya adalah Yang Ngeberatin server ini Jadi gue bilang Biar gak ribet Makanya gue akumulasin seperti itu Tapi belum menutup kemungkinan Kalau fish ini adalah Top total CP tergede Yang ada di server Asia ini Teman-teman Yang ada di Legend Everlands Disinilah pokoknya Dari 140 server tadi tuh Oke ini dia Fish Yang ini gak gue review ya Nomor 2 ini Cuma fishnya aja Karena tulisan China sih 950 ribu Rainbow semuanya Ini Sultan beneran Tapi ininya kok Gak nambah banyak ya Mungkin dia kalah Di legendnya mungkin Dan disini Batu kuningnya sama Kayak kurang beruntung ya Dan si fish sendiri Dia biasalah Sultan yang beneran Rainbow semuanya Ini teman-teman Oke Inilah si fish GG Orang pasal orang yang selalu GG Yang kalau gue lihat Yang kedua Stomach egg Stomach egg Perut bulat Eh perut Perut telur Apa itu Ya 700 ribu nih teman-teman Dan status Efek tambahannya Kayak gini Udah dan untuk Flower fair yang dia pake Gak ada yang rainbow ya Tapi minimal dia punya Elemen halo holy sih Dia punya dua elemen holy sih Disini Ini yang bikin dia GG Ya inilah server 26 Langsung kita pergi ke Peringkat 2 Yang dari Menurut gue Itu ada di server 25 Ya teman-teman Yang sindrul lah biasa You know Sindrul kan Selalu cantik Anjrit Ya gue ada di server 25 Teman-teman Gue kalau ngomong server 25 Gue ingatnya Sama si ini Anjrit Si siapa namanya Nih Eh kok dia Oh bukan ya Gue lupa deh Yang Apa namanya Yang labirin itu Gue lupa Pokoknya dia yang gue ingetin Murtau 24 atau 25 Ya sindrul inilah dia Teman-teman yang selalu Gue review ini Dan si Zipai Ini selalu peringkat Yang paling Misal gue review Ada 8 orang Zipai ini selalu Yang ke 8 Nah kalau disini Sindrul dan Zipai Ini gue bilang Si Zipai ini kan Berat Setara CP nya Sama Si Fish tadi kan Yang 950 ribu Nah ya Karena ada efek Tambah apa Ada flower fairy Yang bikin kaget itu Yang 2 biji Jadi Seperti inilah Mungkin CP nya pada Kejar-kejaran disitu Oke sindrul teman-teman Gue review yang pertama kali disini Sindrul Horizon Dengan CP nya seperti ini Attack nya udah Udah gak Udah males lagi Gue liat ini Gear battle nya Oh ini gak ada ini ya Oh seperti ini kok Gue kira ada apaan Dan ini seperti biasa ya Ini dia selalu orang Paling galak di course battle Tuh Ini juga dia udah beruntung Udah beruntung Rajin Tajir pula Oh gila Semuanya rainbow teman-teman Udah paling ngaco nih Dan Zipai Regen 2 nya 940 ribu juga Satu guild dengan Sindrul Satu guild kan ya Oh iya Satu guild juga Dengan satu guild Dengan Sindrul Dengan attack Yang udah gak ngotak juga Ini starfish Ya Sindrul dan fish Kalau misalnya mau berantem Daripada beda server Mending disini langsung ketemu Tuh Tuh Ini juga ada Dan bahkan Dia udah punya yang silent Dimana gue gak pernah ngeliat Orang yang punya batu silent disini Dia punya disini teman-teman Ini orang yang rajin Galak banget Sindrul Fish Sindrul Zipai Gue rasa bakalan Berantem terus-terusan Dan yang ketiga Ada maverik nih teman-teman Maverik Disini attacknya Oh dia bikin tipe defense ya Enggak tau deh Kenapa 51 ribu Oh karena Karena 850 ribu mungkin ya Seperti ini Status tambahannya 144 Dizzy sama ini Dia bisa Netral mungkin ini Ini Karakter yang 11 status Dizzy tuh enak banget sih Karena ya Biar gak Kenapa-napa Karena stun swordsman tuh Ngaco banget loh Dan untuk Flower fairy nya Dia ada 4 rainbow fairy Rainbow flower fairy Dan disini dia punya Ya seperti biasa Udah pasti pada punya Holy lah ya Apalagi sekarang Twin Lotus udah dikembangin Mungkin GG lagi Inilah server Ranking 2 teman-teman Server 25 Yang paling GG Menurut gue Dan per-ranking satunya Udah pasti ada di Server 1 kan Karena dari dulu dia 1 Sampai 7 Itu bahkan Tipis-tipis banget nih Teman-teman Langsung gue berkirin server 1 Ya ini gue ada di server 1 nih Teman-teman Server 1 Dia rankingnya IWO IWO Cyber Island Mungkin Oh gak sih Gak ada yang berubah ya Tadi gue takutnya tuh Gue nyatetnya Itu berubah-berubah IWO barusan juga CP-nya berubah-berubah 1 juta Kadang Karena 999 Ya IWO Ini adalah karakter terkuat Orang terkuat Yang ada di Server Legend Neverland ini 1 sampai 50 ya Dan gue bakalan bisa Ngeluarin Siapa player terkuatnya Entah IWO kah Atau yang ada di Server 50 sampai 100 Kesekian 51 sampai 100 sekian Ya jelas disini Masih belum stabil Karena flower fairy Yang dipakai Itu rata-rata Wow Dia udah bentuk semuanya 1, 2, 1, 1, 3, 4 Uh gg gg Ini paling gg sih Yang paling parah Nanti gue kasih lihat Kalau pake dia nih Paling galak nih Ini flower fairy Dia pake Semuanya rainbow Udah pasti bakalan galak banget Dan emang yang ngaruhin sekarang CP itu Yang paling gede Ada di flower fairy sih nantinya Toto CP Di flower fairy itu Ngaco banget Nanti teman-teman Banyaknya Uh banyak banget Soalnya makin-makin parah Di sini Dan ya oke Itu buat tambahin attack juga Soalnya flower fairy itu Jadi biar agak Lebih balance lagi lah ya Tapi kalau misalnya Yang gak punya duit Yang F2P Waduh lebih kasihan lagi Oke inilah IWO temen-temen Oh gue lupa lagi Dia tuh punya Yang kayak gini Dan ininya Selalu rajin Ya di S1 sih Semua sultan-sultan Rajin-rajin sih Bahkan sampai ke rank 12 pun Itu udah pada rajin-rajin Semuanya Ini 960 ribu Bahkan di atas Fish Eh ya Di atas fish Dan di bawah Sinru Sinru diket lagi Cyper nih temen-temen Selalu aktif Selalu galak Disini Dan orangnya Katanya baik banget sih Ininya rata semuanya nih temen-temen Rata GG Ininya juga Wuh udah kukil banget ini ya Dan untuk flower fairy yang dia pake Udah rainbow semuanya Oke Oke Rainbow semuanya GG Dan yang peringkat tiganya nih temen-temen Ada Aylah 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 ini Berapa kali Gue ketemu sama dia Cuma bisa Gue stun Ikat Terus gue kabur Tapi abisnya yaudah Wah ini bahaya deh Pokoknya sultan Nggak bisa diapa-apain Level dizzy Ada orang Kalau misalnya tabok sama dia Udah pasti bisa stun nih Maksudnya stunnya Dia tuh bisa lama banget Nanti di swordman ini Ini temen-temen Plusnya udah banyak juga Dan dia sepertinya kurang beruntung juga Karena batu kuningnya Mungkin nggak banyak-banyak banget sih nih Dan Untuk ininya Flower fairy-nya Ya ini seperti ini Udah rainbow semuanya Lakori sama ini 125 semuanya temen-temen Dan untuk Apa namanya Total CP yang ada di server 1 ini Bisa dibilang Yang peringkat Sampai peringkat bawahnya aja Jadi bisa dibilang Adalah peringkat 1 di server kalian Ya jadi Emang nggak bisa Untuk kemungkinan Server 1 ini adalah Server terkuat Yang ada di Legend of Neverland Tapi 1 sampai 50 Nanti kesimpulannya Ada di hari ketiga Pas gue udah review Peringkat server Yang ada di 101 sampai 100 ke Berapa puluh gitu kan Nah jadi Kayak gitu temen-temen IOWO adalah Orang paling kuat Yang ada disini GG GG Ajrit Inilah dia The Legend of Neverland Dengan total CP Yang udah segede ini Berapa CP lu Pada berani Buy one PVP nggak Ya terima kasih temen-temen Yang nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye